Assalamualaikum teman-teman di video kali ini aku mau membuat desertnya arab ya bahan-bahannya mudah sekali ini terbuat dari kue mari ya teman-teman dan ada lapisan yoghurt juga lapisan jelly ya jadi 3 lapisan ya desertnya itu ini disantap setelah makan siang ataupun makan malam atau setelah festa-pestaan gitu ya atau kalau saya main ya tidak ada festa-pesta saya santap selagi santai saja di sore hari atau di malam hari juga ya saya lagi santai gitu lagi istirahat gitu ya disantap dengan kopi pahit ya teman-teman saya juga dengan teh pahit ya karena ini sudah manis legit pokoknya ini manis banget jadi disantapnya atau temannya itu dengan yang pahit-pahit ya teman-teman oke teman-teman bagi teman-teman yang mau tahu caranya silahkan disimak videonya pertama bahan-bahannya adalah biskut ya atau kue mari kalau di indoma kue mari ya satu kantong atau satu bungkus saja ada margarin atau zubda ada keju kotak atau keju kiri ada gula krem atau gesta dan juga yoghurtnya atau jab adenya dan juga jelly-nya jelly-nya ini sudah siap saja ya tinggal kita sedus saja pertama kita haluskan si kue mari-nya aku ditumbuk kasar ya jika teman-teman ingin halus maka blend saja ya dihaluskan karena aku sukanya kasar begini maka disesuaikan saja ya kita tumpahkan si margarinnya kira-kira 2 sendok ini ya teman-teman dan kita tambahkan disini gestah ya atau krem 1 sendok saja kita aduk campur hingga menggumpal seperti ini ya nah sudah jadi nah sudah jadi sekarang kita tumpahkan di loyang ya ini ukuran loyangnya kecil banget ya teman-teman jadi untuk 3 orang mungkin gitu ya untuk 2 orang gitu ya jadi ukurannya kecil takarannya juga sedikit jadi untuk sendiri gitu ya berdua gitu cukup juga dan disesuaikan saja ya untuk takarannya teman-teman tinggal tambahin aja sekarang kita padatkan ya hingga padat banget gitu dan sisihkan sekarang aku akan membuat lapisan yang kedua yaitu yoghurtnya atau zabadinya dan juga krem 3 sendok aku tambahkan ya kalau yoghurtnya itu 1 kaleng ya atau 1 elba ada keju kotaknya atau keju kiri 3 biji ya oke bahan-bahannya teman-teman sudah aku tulis di deskripsi ya tinggal dilihat saja ya untuk gulanya 5 sendok ya saya pakai disini 5 sendok makan uang munyung ya kita blend ya hingga halus setelah ini akan kita tuangkan di biskot tadi ya yang sudah kita tumbuk halus dan kita padatkan nah disini sekarang kita tuangkan disini dan akan saya open selama 5 menit dan dimasukkan ke kulkas selama 1 jam ya teman-teman jadi di open dulu 5 menit baru dimasukkan ke kulkas selama 1 jam ya dan sekarang akan saya akan saya membuat jelinya ya teman-teman untuk jelinya setengah gelas air dingin setengah gelas air hangat atau air mendidih ya kita tuangkan di mangkok ya kecil ini dan sekarang akan akan saya masukkan si jelinya ini ini sudah siap saji ya ini powder ya teman-teman sudah siap saji sudah ada gulanya aduk-aduk hingga tercampur merata ya teman-teman dan setelah dingin akan kita tuangkan di atas lapisan yang ketiga ya gue tadi sekarang lapisan yang ketiga kita tuangkan pelan-pelan ya cara nuangkannya biar tidak meretak si hijab adinya atau yoghurtnya jadi pelan-pelan gitu ya setelah ini kita masukkan ke kulkas selama 1 malam kalau bisa ya tapi saya mah tidak sampai 1 malam ini cuma 5 jam sekarang akan saya tutup dengan plastik ya teman-teman aku tutup dengan plastik karena untuk menghindari anak-anakku ya yang suka ngobok-ngobok kalau aku bikin halak itu ya suka diobok-obok atasnya jadi rusak gitu ya teman-teman nah aku masukkan tadi ke kulkas 5 jam ya sekarang akan aku buka setelah 5 jam aduh jadi begini ya teman-teman ini bekas plastiknya tidak apa-apa ya teman-teman ada yang masih bagus separohnya aku tutup untuk karena takut ya diobok-obok sama anakku gitu ya teman-teman tapi ternyata gagal maning ya jadi kentara atau jadi kelihatan bekas plastiknya itu ya tapi tidak apa-apa ya ada separohnya yang bagus alhamdulillah yang penting rasanya manis legit pokoknya mantap serantap teman-teman ini dengan kopi pahit wah enak banget pokoknya oke teman-teman selesai ya seperti ini saya bikin desert ya sekarang di Indonesia juga sudah banyak-banyak bahannya teman-teman jika teman-teman yang di Indonesia mau bikin silahkan dicoba ya dengan cekaran yang sangat sedikit ini pokoknya terjangkau murah dan meriah dengan rasanya ini yang sangat mantap gurih pokoknya legit manis ini kue manis ya teman-teman pokoknya nikmat banget teman-teman mantap serantap harus dicoba ya mantap banget ya teman-teman harus dicoba ya oke teman-teman aku santap ini dengan kopi pahit ya atau gahwa pokoknya maknyus banget terima kasih ya yang sudah menonton jangan lupa di subscribe like dan komen ya oke sekian dulu ya teman-teman wassalamualaikum selamat menikmati